Intro Surah-surah yang saya kasih dimanapun surah-surah berada Kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat pada hari ini Dan untuk itu kita akan mengawalinya dengan bersama-sama berdoa Mari berdoa Ya Tuhan jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan Supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki Dan dengan pertolongan Tuhan pula kami akan dapat mewujudkan firman itu Di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini Di dalam Kristus kami berdoa, amin Sesuai yang saya kasihkan Tuhan Yesus Kristus Tema renungan kita pada hari ini adalah ibadah yang menyenangkan Dan untuk itu mari kita membaca keluaran Kitab keluaran pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 Saya akan membacakan demikian Musa biasanya mengambil kemah dan memasangnya di luar perkemahan Jauh dari perkemahan itu Ia menamainya kemah pertemuan Setiap orang yang mencari Tuhan akan pergi ke kemah pertemuan yang berada di luar perkemahan itu Setiap kali Musa pergi ke kemah pertemuan itu Seluruh bangsa bangkit masing-masing berdiri di pintu kemahnya Mereka mengamati Musa sampai ia masuk ke dalam kemah itu Ketika Musa masuk ke dalam kemah itu Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah itu Lalu Tuhan berbicara dengan Musa Setiap kali seluruh bangsa itu melihat tiang awan berhenti di pintu kemah itu Mereka bangkit dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka Seperti seseorang berbicara dengan temannya Kemudian Musa kembali ke perkemahan Tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda Tidak meninggalkan kemah itu Nas dari perenungan kita dari ayat 8 dan ayat yang ke-11 Saya bacakan ulang Ketika Musa masuk ke dalam kemah itu Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah itu Lalu Tuhan berbicara dengan Musa Itu ayat yang ke-8 Ayat yang ke-11 Tuhan berbicara dengan Musa Musa berhadapan muka seperti seseorang berbicara dengan temannya Kemudian Musa kembali ke perkemahan Tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda Tidak meninggalkan kemah itu Saya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Demikianlah bacaan firman Tuhan kita hari ini Nah, bacaan kita tadi Mengisahkan tentang bagaimana umat Israel Selama berada di padang gurun beribadah kepada Allah Karena mereka selalu berpindah tempat Maka tidak mungkin mereka membangun sebuah tempat ibadah Atau rumah ibadah yang permanen Oleh karena itulah Tempat ibadah itu berupa sebuah kemah Sama seperti mereka tinggal Tempat tinggal mereka berupa sebuah kemah Yang ketika mereka akan berpindah Kemah itu dapat dilepas Dapat diberesin Dan kemudian mereka akan melanjutkan perjalanannya Demikian pula Dengan tempat peribadatan mereka Dapat setiap saat dibongkar Dan dibawa mengikuti perjalanan mereka Nah, sesuai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tetapi selain itu Bacaan kita tadi juga mengisahkan Bukan hanya tempat ibadah di padang gurun Melainkan juga mempersaksikan dua hal yang penting Terkait dengan ibadah umat Israel kepada Allah Dua hal itu adalah yang pertama Tadi dikatakan bahwa ketika Musa masuk ke kemah pertemuan Itu tempat ibadah itu Maka tiang awan Allah juga Ada di depan pintu kemah pertemuan tersebut Sesuai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Di dalam Alkitab Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru Awan atau tiang awan Itu selalu menyimbolkan atau menjadi lambang kehadiran kemuliaan Allah Kemuliaan Allah selalu dinyatakan bersama dengan hadirnya awan Sehingga kalau dikatakan bahwa ketika Musa memasuki kemah pertemuan Yaitu untuk beribadah kepada Allah Di situ kemuliaan Allah juga hadir Sesuai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ibadah kepada Allah Bukan hanya sekedar ritual mingguan yang kita lakukan Tetapi di dalam ibadah itu Kemuliaan Allah hadir di dalamnya Oleh karena itulah Seharusnya ketika kita beribadah Kita menghormati kehadiran Allah dengan segala kemuliaannya Sesuai terkasih Dengan adanya gadget Pada satu sisi itu memudahkan kita Dulu 30, 40, atau 50 tahun yang lalu Kalau orang pergi ke gereja Selalu membawa tas Dan isinya adalah alkitab buku nyanyian Sekarang ini segala sesuatunya sudah dipermudah Buku nyanyian bisa ada di dalam HP Apalagi sekarang sudah ditayangkan melalui LCD proyektor Alkitab pun ada di HP Jadi dengan benda yang sangat tipis, sangat ringan Masuk ke kantong, kita ke gereja Tidak perlu membawa alkitab yang tebal-tebal dan sebagainya Itu memudahkan orang Saya yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus Tetapi juga pada sisi yang lain itu godaan Ketika ibadah berlangsung Kemudian kita asik dengan gadget kita Berkomunikasi dengan orang lain Kita tidak menyadari bahwa kita sedang mengabaikan komunikasi kita dengan Allah Demi komunikasi dengan orang lain Sesuai yang saya kasih Mari kita renungkan bersama Allah tidak menuntut banyak waktu Allah tidak menuntut kita memberikan waktu kita Untuk berkomunikasi secara khusus dengan dia Selama 7x24 jam Tidak Ia hanya meminta sedikit waktu kita Untuk secara khusus kita berkomunikasi dengan Tuhan Apakah itu terlalu sulit buat kita Sehingga kita tidak mau kehilangan Kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain Dan kita rela untuk mengorbankan komunikasi kita dengan Tuhan Sesuai yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus Bila kita beribadah seperti itu Maka sesungguhnya cara beribadah seperti itu Tidak menghormati kehadiran Tuhan dan kemuliaannya Oleh karena itu mari kita fokus di dalam ibadah ini Bahwa kita sedang membangun relasi komunikasi dengan Allah Dan itu merupakan sesuatu yang sangat utama Sangat penting dalam kehidupan kita Jika kita melakukan itu Maka sesungguhnya kita menghormati ibadah itu Yang di dalamnya Allah dengan segala kemuliaannya hadir Itu yang pertama Yang kedua sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Dikatakan bahwa di dalam kemah pertemuan itu Musa berbicara dengan Allah Berkomunikasi dengan Allah Seperti seseorang berkomunikasi dengan sahabatnya Dengan seorang temannya Apa yang mau digambarkan disitu Keakrapan Kehangatan hubungan antara Musa dengan Allah Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita memang sekarang ini tidak bisa Meniru atau melakukan seperti yang dialami oleh Musa Berbicara dengan Allah seperti seorang dengan sahabatnya Dengan temannya berhadapan muka Kita tidak bisa lagi melakukan semacam itu Tetapi tidak berarti bahwa Kita tidak bisa belajar dari apa yang dialami oleh Musa itu Yang mau digarisbawahi di dalam bacaan kita adalah Keakrapan antara umat dengan Allah Atau dengan Tuhan Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ibadah seharusnya dihayati Bahwa kita sedang berkomunikasi Sedang membangun relasi yang akrab dengan Tuhan Seperti kita membangun relasi dan komunikasi Yang akrab dengan teman kita Dengan sahabat kita Maka jika kita membangun Suasana ibadah seperti itu Ibadah akan menjadi sesuatu yang menyenangkan Bukan sesuatu yang membebani Bukan sesuatu yang membosankan Oleh karena itu Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita mulai memperbaiki ibadah kita Mari kita menghormati peribadahan kita Karena disana Allah hadir dengan segala kemuliaannya Mari kita bangun Suasana ibadah yang akrab dengan Allah Hayati bahwa Allah hadir Di dekat kita Di hadapan kita Di samping kita Dan ia berbicara kepada kita Membangun relasi komunikasi yang baik dengan Allah Karena ia juga mau membangun kehidupan kita Menjadi semakin baik dan semakin baik Maka jika itu yang kita jalani di dalam peribadatan kita Itulah ibadah yang menyenangkan Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan kiranya firmanmu boleh termeterai di dalam hati kami Sehingga kami belajar untuk terus membangun ibadah yang menyenangkan Supaya kehidupan kami juga boleh semakin dibangun oleh Tuhan sendiri Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton